Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemisah seorang pedagang bakso keliling tertabrak sebuah mobil minibus putih yang menyebabkan gerobaknya rusak dan penjualnya terpental. Selain pedagang bakso, mobil tersebut juga menabrak angkutan umum. Kejadian itu terjadi diduga lantaran sang supir pengantung. Inilah detik-detik video rekaman CCTV yang merekam seorang pedagang bakso keliling yang tertabrak sebuah mobil di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman video, selain menabrak pedagang bakso keliling, mobil minibus berwarna putih dari arah Cicalengka menuju nagreg tersebut juga menabrak sebuah angkutan umum. Saat kejadian, korban hendak pergi ke pasar untuk mencari nafkah dengan berjualan bakso. Namun naas, sebuah mobil berwarna putih tiba-tiba menabraknya dan menyebabkan gerobak baksonya rusak hingga korban mengalami luka ringan. Kemudian memberikan bantuan kepada korban untuk meringankan beban kerusakan yang dialaminya. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian, kecelakaan diduga terjadi karena supir mengantuk sehingga melawan arah lalu menabrak gerobak baso dan juga angkutan umum. Peristiwa kecelakaan tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Rezitya Prasaja, Bandung TV